Asyanti ungkap alasan tak izinkan Arsi sekolah di pesantren. Putri kandung Asyanti, Arsi Adara, beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginannya masuk pesantren. Saking inginnya ia menjalani pendidikan di pesantren, Bocah tujuh tahun itu sampai meminta bantuan Gus Mifta untuk membuju sang ibunda. Sayangnya, keinginan Arsi untuk mengenyam pendidikan di pesantren masih belum bisa dikabulkan. Terkait hal itu, Asyanti pun mengaku memiliki alasan yang jelas. Kalau pesantren kilat boleh, tapi kalau yang benar-benar mondok gitu nanti dulu, aku nggak bisa, kata Asyanti saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Istri Anang Hermansyah itu juga menganggap bahwa putrinya sudah cukup mendapatkan pelajaran agama dari sekolahnya. Pasalnya sekolah tempat Arsi belajar saat ini, juga mengajari soal agama dan mengaji. Sekolahnya diakan juga sekolah Islam, tapi entah kenapa anak ini ingin tahu lebih. Aku sebenarnya senang, tapi nggak seumur diakali ia terlalu kecil buat aku, paparnya. Walau ia menolak untuk memasukkan putrinya ke pesantren, ibu sambung Aurel dan Azril ini mengaku bangga dengan Arsi. Sebab di usianya yang masih cukup muda, Arsi sudah memiliki niat yang cukup besar untuk memperdalam ilmu agama. Banggalah aku punya anak-anak yang luar biasa, tapi balik lagi kita semua dalam proses mendidik anak orang tua punya metodenya masing-masing, tandasnya. Sebagaimana diketahui, si kecil Arsi memang sudah sejak lama memiliki keinginan untuk bersekolah di pesantren. Bahkan ia juga sempat mengatakan jika dirinya bercita-cita untuk menjadi seorang ustazah. Tak hanya itu, di usianya yang baru akan menginjak 8 tahun di Desember mendatang, Arsi juga beberapa kali terlihat tampil dengan menggunakan hijab. Terima kasih telah menonton!